Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tasikmalaya menggelar konferensi kerja kedua PGRI Kota Tasikmalaya tahun 2022 di salah satu rumah makan di bilangan Jalan Letjen Mas Hudi Kota Tasikmalaya Jawa Barat pada Kami 11 November tahun 2022 Pertihan itu dihadiri oleh Wali Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Ketua PGRI, Asisten Daerah Kota Tasikmalaya serta sejumlah tamu undangan lainnya dari Kota Tasikmalaya Jawa Barat nuansa periangan hadir untuk Anda Saya hadir di sini walaupun sebentar karena masih banyak kegiatan yang diperlakukan sehingga ini konfercap kedua PGRI ini dalam rangka menentukan konsolidasi internal diantara sesama anggota PGRI kesana nanti akan tumbuh pengembangan dari PGRI ke depan dengan program pekerjaannya baik program pekerjaan Jawa PNF dan penampang jalan ini perlu dilakukan lalu kompulidasi menyamakan persepsi diantara mereka sehingga PGRI berkasih akan tumbuh lebih baik lagi yang paling penting di semua organisasi itu bagaimana kita membangun kebersamaan diantara sesama pengurus anggota kalau itu sudah terbangun nanti terbangun lagi kekeluargaannya itu akan baik dalam menerus manajemen organisasi sehingga tidak ada hambatan ketika mereka ini harus menghasilkan kegiatan jadi intinya dalam program pekerjaan ini beliau adalah melakukan konsolidasi internal yang kedua mereka harus membangun satu sinergitas antara PGRI dengan dinas pendidikan dan ini tidak bisa dipenggiri keterkaitan erat PGRI dengan dinas pendidikan sehingga nanti program kerja dinas pendidikan itu kalau ada satu kompulasi keamanan tidak akan ada yang persoalan akan terbangun dengan secara alunia itu yang ini adalah pertama mengucapkan selamat kepada kabupulasi PGRI yang telah melaksanakan amanat area air dari sergeti di dunia kerja dan di masa PAW ini saya pertama meninjol dulu terkait dengan program kerja yang sudah berlangsung dan hasil keputusan dapat kalian tahu pada hari ini dan selanjutnya insya Allah akan membantu penata program-program PGRI yang lebih baik sedepannya saya kira itu white and see saja apa yang akan dilakukan pertama? yang pertama saya mau mengajak bidaran pengurus untuk konsolidasi karena saya sudah berhenti selama 2 tahun dan sekarang mau ke 3 tahun nanti berakhir 2025 dan insya Allah saya akan pertama konsolidasi selanjutnya kita menata mana program-program prioritas yang telah ditetapkan di amanat konferensi kerja 2 pada hari ini saya kira itu mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati